Membaca surat ini Yaitu pada alaman 14 Alinnya terakhir Nabi SAW Sering sekali Membacakan surat ini Ini Satu contoh dalam hadis Itu nanti silahkan dibaca Untuk menunjukkan bahwa Sampai sebelum tidur pun Nabi membaca Tiga surat Satu alikhlas Dua surat Tiga surat Setelah membacanya Untuk mengusapkan Dari hasil bacaannya Dengan kedua telapak tangan Lalu Diusapkan ke seluruh tubuh Dimulai dari wajah Dimulai dari kepala Wajah Dan apa yang memungkinkan Untuk diusap Dan Ini diulangi Tiga kali Ini untuk Apa namanya Memotivasi kita Betapa pentingnya Surat ini Dan memahami Ayat per ayat Karena ini sebagai perlindungan Lahir dan batin Sampai Nabi Membiasakan Sebelum tidur Membaca Tiga kali Nah sekarang Nah sekarang biar kita Tidak sekedar Dari kejahatan Dari kejahatan apa yang Dibatakan oleh Allah Baik secara mutlak Maupun secara global Halaman sebelas Halaman sebelas Ayat yang rilkas ini Menggambarkan Semua kejahatan Hal ini Faya hukum Anfa'urum Linnas Sebaik-baik kalian Adalah Yang bisa memberi manfaat Kepada Manusia Kepada Orang lain Nah ini kelompok yang pertama Kelompok yang kedua Sebagian lainnya Ada yang berbahaya Nah kita ini berbahaya tidak Kalau kadang-kadang Menjadi provokator Nah ini Membisik-bisiki Atau bahkan Yang kecil-kecilan Terus ya akhirnya Lalu mulai-mulai Nah ini sudah mulai Berbisikannya Itu katanya Kalau sudah terang Sudah suruh Berarti solat dong Sudah mulai muncul Bisikan Ini kelompok kedua Waspadalah Waspadalah Ini bahaya tingkat kecil Ya karena itu Ini masih ada Sedikit lagi Yang ini menguji mental Kira-kira sabar atau tidak Nah kemudian Pada Ayat berikutnya Bapak-Ibu sekalian Apakah Kita paksakan habis Atau kita boleh berhenti Sebelum selesai Boleh berhenti ya Berarti kalau begitu Sampai disini saja Karena kayaknya lebih cepat Lebih baik Itu loh Ya kita Saya juga mau siap-siap Ke wadulang Karena itu Bapak-Ibu sekalian Sudah suruh? Boleh Baik kita akhiri Dan kasih tanda Alaman sebelas Ayat ketiga Dan seterusnya Dan seterusnya Akan kita baca Pada pertemuan Yang akan datang InsyaAllah Dan diharapkan Buku yang sudah Di tangan Bapak-Ibu sekalian Kalau longgar Kalau sempat Juga dibaca di rumah Jadi biar Murojaah Atau dibaca sebelum Kajian Jika bisa Lebih mudah Memahami Dan bisa Saling membantu Memahami Demikian Kita akhiri Subhanatum Maumma Wabihamdika Ashadu Anna Inaha Inaha Anta Astagfirullah Waduh Binaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh